Hai guys, welcome di channelnya Kak Sas yang baru join, welcome dan yang udah biasa, welcome back hari ini Kak Sas ada di kantor dan Kak Sas bekerja dan habis ini Kak Sas mau pulang dan sebelum pulang Kak Sas ingin cerita sedikit nih tentang kehidupan Kak Sas disini juga berteman ya apa yang paling penting dalam kehidupan kita ya mungkin kalian lagi ada beban, ada masalah dalam kehidupan kalian jadi semoga pembicaraan Kak Sas ini memberikan kalian perspektif dari angle yang lain jadi kalian itu tidak memfokuskan dengan masalah yang kalian hadapi sekarang mungkin masalahnya yang kalian hadapi itu sangat penting, sangat susah, saya sangat mengerti dan semoga saja masalah-masalah kalian bisa diselesaikan dengan tenang dengan hati yang damai dan juga tidak kisruh ya anyway semalam Kak Sas mendapatkan berita tentang teman Kak Sas salah satu teman Kak Sas yang Kak Sas kenal kita sama-sama ke anaknya itu hampir sama dengan Dedek Johan ya umurnya ya agak tuan sedikit Dedek Johan 7 itu anaknya 8 tahun ya terus ada yang umur 5 tahunan lah ya agak kecil Kak Sas sangat shock dan sangat um bagaimana ya melihat diri Kak Sas sendiri juga sih um teman Kak Sas ini sedang ber um apa ya to cut story short teman Kak Sas ini kena cancer cancer melanoma ya cancer kulit dan sudah metastatic ke mana-mana ke otak dan ke paru-paru jadi dia um barusan saja operasi otak ya brain surgery dan juga paru-paru dan sekarang sedang ber um recovery ya disitu Kak Sas merasa ya ampun kasian banget gitu ya masih ada anak kecil mamanya harus berobat Kak Sas tempatkan diri Kak Sas disitu bagaimana seandainya itu saya apakah yang akan saya buat saya punya anak kecil teman Kak Sas punya mamanya punya suaminya punya mama mertuai yang membantu dan menjaga anaknya ya saya sangat grateful mendengar semua itu ya dan Kak Sas disini punya mama mertuai yang sangat baik papa mertuai sangat baik orang tua Kak Sas tidak ada disini dan seandainya itu terjadi pada saya bagaimana nah ini membuat Kak Sas lebih refleksi ke dalam apakah yang terpenting dalam hidup kita bukankah pangkat derajat atau uang ya pekerjaan saya rasa kehidupan Kak Sas sudah cukup disini tidak terwah tidak saya pekerjaan Kak Sas saya ingat sangat enjoy sangat meaningful dan sangat purposeful bukan glamorous job tapi Kak Sas sangat merasa ini sangat penting dan sangat purposeful dan meningku buat saya ya disitu dan Kak Sas akhir-akhir ini banyak pasien yang sudah di akhir kehidupan ya sudah manula lanjut banyak pasien Kak Sas yang menurut 90 92 80-an gitu ya dan juga banyak pasien Kak Sas yang kehilangan pasangan karena kalau kita sudah tua pasangan kita pasti ada yang meninggal ya jadi jadi sendirian di saat itu Kak Sas bekerja dengan populasi ini jadi bisa mendengar dan juga belajar tentang dari kehidupan mereka apakah yang lebih penting dalam hidup ini yang saya pelajari adalah relationship ya relationship itu sangat penting relationship dengan orang yang kita cintai relationship dengan orang sekitar kita yang bermakna dengan kita yang lain-lain yang tidak bermakna itu mungkin bisa di apa ya it's okay it's not priority tapi yang prioritas itu adalah dengan orang yang dekat dengan kita apakah ada relationship yang perlu diperbaiki adakah relationship yang perlu kita jauhi jadi di saat kita nanti di akhir hayat kita apakah yang paling penting apakah legasi yang anda punya apakah yang kalian sebelum meninggalkan dunia ini apakah yang kalian mau perbaikin dan banyak dari pasien kasas yang sebelum meninggalkan hidup ini itu adalah relationship relationship dengan anak relationship dengan siapa aja yang sangat bermana nah ini cuma sebagai refleksi aja bagaimanakah relationship kalian dengan pasangan kalian apakah semuanya sudah oke apakah ada sesuatu yang perlu dibicarakan apakah relationship dengan keluarga kalian orang tua apakah ada yang mengganjal apakah ada mau sesuatu yang lebih diekspresikan betapa kalian menghormati betapa kalian mencintai dan juga dengan anak kalian apakah yang kalian mau berikan kepada anak kasih sayang itu kan lebih penting material semuanya itu akhirnya pun tidak terpakai yang penting yang diingat oleh anak kalian adalah perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan kepada mereka jadi kembali lagi ke relationship dengan orang yang kita cintai kalau di atas itu hanyalah mungkin luxury anyway ini ngomong kalau gitu semoga ini ada fungsinya atau ada bisa diambil hikmahnya anyway nanti kalau saya sempat bicara lagi tentang ini akan saya lanjutkan semoga Tuhan memberkati kalian God bless you and bye bye